Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di channel Wibbal Ariandro. Sebelum saya cerita, jangan lupa pakai masker. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu, mobil saya, saya betul-betul hari-hari pakai Avanza 2009, tempatnya Avanza E. Jadi kemarin ceritanya itu kurang lebih tanggal 10 Juni. Rasanya mobil ini tuh berat banget. Berat, kemudian kayaknya koplingnya mungkin sudah mulai nipis ya. Akhirnya kemarin, tanggal 10 kemarin, saya bawa ke penggel tempat teman saya. Jadi, ya saya biasa cek di penggel teman saya. Ya, ini sudah di dalam mobil. Ini lagi menuju ke bengkel langganan saya di tempat teman saya Mas Heri. Tadi sudah sempat saya teleponan, tidak ada di rumah, di bengkel. Sebenarnya sih mau pengen ngecek lagi sih. Ngecek lagi, karena kemarin sudah diganti satu set kopling, kemudian matahari, terus dan macem-macem. Nah, saya mau ngecek lagi, apakah sudah cukup atau ada perlu yang harus diganti lagi. Jadi, tetap saksikan ya. Ya, akhirnya setelah lebih 15 menit, sampai juga di tempat bengkelnya Mas Heri. Agak jauh sih memang, tapi ya wajib. Wah, luar biasa. Sudah ada reskuenya. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. ini tempatnya mas, hari belum tadi bengkelnya belum bertanya nanti kapan itu lukasi bengkelnya ada apa sih mas? ini ada unit yunususus di Krem Titarang ini apa mas? ini oper automatic, udah gak bisa jalan oper full? ya, kami di otomatik semula tapi pengajian sehatan minggu sekarang datang ada unit mobilio sama juga itu udah, itu bunyi transmisimaticnya lagi dicarikan pengajian skarpatnya wah, akar-akar belum masin ya? iya kalau pende itu pengajian kunci kontak immobilizer yang bermasalah iya, jadi ini tempat baru ya mas ya? iya tempat sepulnya sebenernya di di Soekaraja di Soekaraja Wetana sekarang ada di Desa Pekarja Desa Pekarja tapi kuas banget jadi teman-teman kalau mau punya mobil mau turun mesin bisa kesini bisa kesini semua merek semua tipe juga, transmisi manual dan otomatik bisa dilayangi ada berapa kali ya mas? ada lima kali ya mas lima kali ya mas berok kakak ini kenapa mas? itu masalah di Mas Pasar ya itu Citarai ya mas ya sama, Citarai ya Bapak-bapak punya siparat di alat kronisnya Oke mas, kemarin kan nofansaku sempat ganti kopling Hai semangat Iya, tapi kopling set, belak laher, matahari, sama pan-pan, pan-pan, sama sil oli yang membuat sil oli-nya dikasih perpaksilnya Nah, jadi buat teman-teman yang punya pan-sa, terutama yang manual Itu memang setiap berapa ribu kronis kalau kanti kopling? Kalau ukuran pantinya sih agak sepat-sepatnya, tapi ranta-ranta biasanya udah di atas Rp100.000 Di atas Rp100.000, kesiapan untuk kanti kopling? Ketua-ketua kan bisa serangan pernikahan juga sama perawatan pertama, yang terlalu risiko, kekuatannya kan kita kaki kopling harus di-set, saya perlu risiko, ya kronis awal itu, di-setnya ya Oh, jadi pedal kopling di-set, ya, 10.000 km Kondisi pagi tanjakan atau pagi kondisi ekstrim itu dibiasakan jangan kaki menetap di pedal kopling, harus dilepas yang begini terakam sama antren, Itu yang bikin kadang selip Oh, jadi jangan stak kopling kalau main gas Jadi itu berapa tipsnya, teman-teman? Kemarin pembelasi sudah aman sih rasanya Kemarin sudah habis biaya sekitar Rp2.000.000 ya, Pak? Ketemu sahabat saya nih Mas Tanang, Mas Tanang ini Relawan Ambulan Ambulan Sibulan Ambulan gratis Jadi, ah, ini good news Ternyata di bengkelnya Mas Hari Itu menyediakan mas jasa Free jasa servis Free jasa servis Untuk semua ambulan gratis Untuk Sibulan Kejaring Sibulan Jadi, teman-teman yang punya ambulan di wilayah Barling Mas Jagep Yang punya ambulan gratis Itu bisa ngecek di sini Jasanya gratis Setiap hari Mas, apa? Setiap hari Cuma? Ya enggak, setiap hari Setiap hari ya Setiap hari Nah, ini salah satu pelanggan Gimana Mas? Ini salah satu sinergi, bentuk sinergi dari bengkel Sebelum, sebelum kita juga banyak masih yang bersinergi bagi kita Seperti angin nitrogen gratis Terus rumah makan juga gratis Kita masih membuka, mari kita berbagi Sesuai dengan caranya masing-masing Kalau Mas Dari main di bidang bengkel Kita terima dia bidangnya bengkel Kita ambil dia Untuk memperbaiki ambulan-ambulan gratis di Sibulan Nah, itu salah satu unitnya Itu keremek Ini keremek Oke, teman-teman Ini sekalian ya Karena masih di sini Jadi sekalian Saya tanya-tanya sebentar Jadi Saya mau cerita sedikit saja Jadi Mas hari ini teman saya lama Sahabat saya lama Pas saat saya dulu masih di Nasmovo Terus saya di marketing Nah, masa hari ini di Dipengkel ya Mas ya Dipengkel service Mas Udah berapa lama di Menanganin service Ya, selama di Nasmovo Udah selama 17 tahun 17 tahun Ya, di Nasmovo-nya Di Nasmovo 17 tahun Saya desain 2012 Desain 2012 Sampai sekarang ini Menjadikan jalan sendiri Jadi Usaha sendiri udah berapa lama? Ya, di sekitar Hampir 8 tahun 8 tahun ya 8 tahun jadi Sedikit banyak Saya tahu Sejarahnya beliau ya Sejarah beliunya Ya, dari naik Turun Sampai Ya, jantung bangunnya Saya bahas Beliau lah Nah Ternyata Setelah Sekian lama Saya baru ketemu kemarin Belum lama Di bulan Juni kemarin Di bulan Juni ini Ternyata sudah Pindah di sini Di 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 Pekaja Ya, di Pekaja Ceritanya itu Ceritanya gimana mas? Bisa ke sini mas? Bisa pindah di sini Ceritanya Kan dulu kan di sana kontrak kan ya? Di Soekaraan kan kontrak ya? Oh di Karain Oke Terus 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 Kondisi Awal mungkin Baru Terus Bisa sendiri kan Terus Biaya banyak juga Oke Kondisi Kewangan Juhan Melimpas-pasan Terus Akhirnya Sempat Pindah lagi Di Soekara Jawetan Pindah lagi Di Soekara Jawetan Terus 4 tahun lah ya Sekarang Pindah di Di rumah sendiri Di Kuri Kelita Alam Pekaja Sudah rumah sendiri Ya Yang terlihat Luar biasa Luar biasa Terus Gimana sih mas? Kok bisa Sampai punya program Ngecek Ambulan Gratis Untuk jasanya Terus Ceritanya gimana sih? Nah kita kan Yang beri Ilmu yang Khususnya tentang mobil ya Kerawatan perbaikan ya Oke Saya selama bisa bantu orang lain Agar lebih-lebih bermanfaat Ya saya gunakan Juga Sabir-belakir Karyalan-karyalan Saya akan Lumpur di Barat Bagaimana Dengan Kadang-kadang Banyak Ambulan-ambulan Radis Yang Daging berbagai komunitas Semua pun Berbagai Instansi Itu kan kadang Biasanya terbentuk masalah Anu Biaya Servisnya Biasanya Ada yang Mungkin Mungkin mahal Apa-apa Didikan Oh gitu Saya memberikan diri Untuk Memberikan layanan Servis Gratis Ya ya Jasanya Untuk Ambulan Gratis Secara Isi Jadi Leo ini Penggelnya Itu Menyediakan Jasa gratis Untuk Ambulan Di Sekitar Wilayah Barlimas Salah Satunya Yang Tergabung Dalam Sejaring 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 Indonesia Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Kadang mampir Di Tergabung Di Bukan Di Banjumas Saja Oh Begitu Ya Karena Mereka juga Rucut Pas Ya Ada yang Tergugas Yang Berjawab Oh Gitu Ada yang Ada rumah sakit Di Banjumas Nah Ide Mas Hari Ini Ada Gak Mas Di Tempat Lain Yang Aplikasi Maksudnya Ditiru Ada Gak Ya Kemungkinan Di Jari Siburan Kan Kita Bersinergi Selain Mungkin Dipengkel Mobil Kan Ada Perawatan AC Grafis Juga Ada Rumah Makan Grafis Juga Ada Isi Nitrogen Grafis Juga Ada Layanan Vaksinya Grafis Juga Bak Njemak Makan Bak Njemak Suar Biasa Jadi Selain Mas Hari Ini Ternyata Di Luar Sana Beberapa Teman Teman Yang Memang Punya Usaha Seperti Nitrogen Kuliner Dan Mereka Menyediakan Fasilitas Untuk Para Driver Ambulan Gratis Ini Berjalan Untuk Servis Jasa Gratis Ambulan 5 tahun Yang Jasa Gratis Untuk Ambulan Sebelumnya Sebelumnya Kita Melayani Juga Yang Belum Terbentuk Kan Sudah Ada Pertama Di Komunikasi Oh Gitu Awal Mulai Mas Terus Mobil Konto Pesantara Untuk Atta Amun Layanan Rumah Gitu Senen Sampai Sabtu Jam 8.30 Sampai Jam 16.30 Istirahat Jam 12.00 Sampai Jam 1.00 Itu Melayani Kendaraan Mobil Bertransmisi Manual Dan Bertransmisi Otomatik Cuma Kita Spesialisnya Bertransmisi Otomatik Melayani Juga Sperpatnya Jadi Melayani Servis Mobil Manual Dan Metik Tapi Lebih Banyak Spesifikasinya Metik Metik Teman Tadi Lihat Videonya Yang Di Awal Yang Turun Mesin Terus Ada Mobil Layanan Home Service Juga Untuk Mobil Ada Juga Untuk Resview Kadang Untuk Mobil Cerek Juga Oh Gitu Jadi Bermanfaat Bagi Semua Jadi Sistimnya Tidak Hanya Menunggu Di Bengkel Tapi Juga Sembut Bola Gitu Ya Jadi Kalau Teman Teman Susahan Waktunya Atur Waktu Buat Ke Bengkel Kapan Biasanya Kalau Paling Males Service Mobil Lama Lama Dan Segala Macem Ini Bisa Mas Zeri Menyiapkan Layanan Cebut Sekolah Jadi Nanti Mobil Dicebut Nanti Kalau Sudah Jadi Oke Mas Zeri Saya Tanya Ini Banyak Yang Tanya Nih Mas Sebenarnya Kalau Beli Mobil Matic Kalau Umurnya Lebih Dari 10 Tahun Katanya Mending Mending Gak Usah Itu Bener Gak Kalau Anggapan Itu Sebenarnya Belum Bentuk 100% Benar Namanya Kondisi Mobil Tergantung Pemakai Yang Tergantung Perawat Tergantung 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 Manual Kalau Pakai Kurang Perawat Sama Saja Sudah Gitu Jadi Tergantung Tidak Tidak Harus Mendesimitkan Metode Matic Bekas Tapi Kalau Oke Tapi Kalau Kan Kemudian Avan Saja Manual Manual Ya Popling Katanya Popling Kalau Perbandingan Misalnya Matic 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 Sampai Lebih Banyak Tergantung Otomatis Pasti Lebih Banyak Lebih Banyak Pergantian Seterpat Lebih Banyak Biayanya Lebih Besar Oke Jadi Yang Terpenting Adalah Perawatan Pemakaian Yang Benar Kalau Mobil Manual Hanya Ganti Oli Mesin Oli Gardan Kalau Itu Menggerak Belakang Sama Oli Oli Porseleneng Kalau Mobil Matic Itu Ada Oli Mesin Oli Porseleneng Sama Olimatic Itu Harus Racin Ganti Oli Setiap 5.000 Kilo Olimatic Setiap 20.000 Kilo Olimatic Setiap 20.000 Teman Mudah-mudahan Tipsnya Bermanfaat Di Sore Hari Ini Dan Mudah-mudahan Pinggalnya Mas Ini Selalu Jaya Jaya Di Udara Jaya Di Langit Jaya Di Bumi Amin Sukses Terus Buat Kita Semua Jangan Lupa Kalau Teman-teman Suka Dengan Video Ini Klik Like Subscribe Dan Share Ke Semua Message Teman-teman Oke Terima kasih Selamat Terima kasih Terima kasih.